Awal tahun 2020 sepertinya menjadi momen tepat bagi beberapa selebriti tanah air untuk menjalani ibadah umroh. Jika sebelumnya ada Nikita Mirzani dan Bilisya Putra yang berangkat ke Tanah Suci bersama, pada hari Minggu 12 Januari kemarin, aktor tampan Riki Harun terlihat memboyong sang istri, anak-anak, beserta keluarga besar untuk beribadah umroh bersama. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 Januari kita insya Allah berangkat umroh bareng-bareng. Alhamdulillah sekarang perginya lengkap. Ada sama istri, sama anak-anak semuanya, sama papa, ada sama ibu juga, ada nenek, ada tante juga. Sekalian rame-rame lah sekeluarga berangkat. Namun ada yang berbeda dengan keberangkatan umroh Riki Harun kali ini. Pasalnya dirinya mengajak sang istri, Hervisa Noviati, yang kini tengah hamil 7 bulan. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran pria yang akrab Risa Pakirun ini tidak tega meninggalkan sang istri yang tengah hamil dengan anak-anak di Jakarta. Rutin? Enggak sih. Tapi ini ngedarak ada anak-anak ikut. Karena tadinya gak mau ikut, karena Fiza kan lagi hamil. Jadi kayaknya kalau kita berangkat ke sana kayak rada repot aja gitu kan, jadinya lagi hamil. Tapi pada ruang, ibu ikut, papa ikut. Terus ada tante yang biasanya ikut-ikutin anak-anak tuh harus ada keperluan ke Bandung di bulan ini. Terus kalau Fiza di Jakarta sama anak-anak doang, kayaknya Fiza doang gitu sendiri sama anak-anak bertiga. Kayaknya gak mungkin, yaudah ikut aja lah. Jadi urusnya di sana aja. Harusnya sih begitu tahu apa, keberangkat gitu. Tapi banyak yang dijagain gitu. Maksudnya banyak yang ikut juga dari keluarga. Ya insya Allah dilancarin, dimudahin lah. Berbagai persiapan matang pun telah dilakukan Kirun untuk menjaga calon bayi yang tengah dikandung sang istri. Salah satunya ialah dengan melakukan cek ke dokter. Beruntungnya, di usia kehamilan yang tengah mengincak tujuh bulan ini, Fiza sudah tidak merasakan muak. Cek apa boleh terbang apa enggak, sehat apa enggak. Alhamdulillah kata dokternya sehat, bisa berangkat. Kalau persiapan gak ada sih dia. Persiapannya sama seperti kita aja lah berangkat umroh. Paling bawa kursi doang. Udah tujuh bulan juga gitu. Jadi udah gak yang muak, gak yang apa gitu. Paling kalau ayah duduk kelamaan atau jalannya kelamaan itu paling pegal doang. Tapi semuanya sih sehat alhamdulillah. Tak hanya memboyong sang istri pergi umroh dalam keadaan hamil besar untuk pertama kalinya. Namun dalam keberangkatannya ke Tanah Suci kali ini, Kirun juga turut membawa serta putra-putri kesayangannya. Meski terlihat merepotkan, namun pesinaturan ini berujar jika dirinya merasa senang dapat mengajak serta putra-putrinya beribadah umroh bersama. Dua, justru ikut malah senang. Karena disana juga gak berat ya. Maksudnya bukan yang kelihatannya berat. Tapi kalau pas dijalannya mah gak berat. Kita gak usah buru-buru, kita pelan-pelan gitu juga bisa. Menurut ungkapan aktor 33 tahun ini, dirinya memang telah mengajarkan pemahaman agama anak-anaknya sejak kecil. Namun bukan dengan cara yang serius. Kirun mengajarkan agama kepada sang anak dengan cara yang menyenangkan. Oh ya penting lah. Itu kan salah satu dasar kehidupan juga. Selain dari orang tuanya, pelajaran budi pengerti dan segala macam, agamanya harus juga. Maling kita gak selesai. Kita mau kemana, Kak? Malu dia. Kita mau lihat, Kak, apa? Melihat apa, Kak? Ya paling kasih tau kita mengobrol. Omroh itu nanti kita kelilingin Kak Abah gitu. Yang hitam-hitam itu Kak Abah. Paling yang gitu-gitu. Kalau terlalu serius dia juga kan gak ngerti. Jadi yang seru aja buat merekanya. Anak-anak matahannya jalan-jalan aja. Tahannya disana kita nginep di hotel gitu-gitu. Karena kita kasih tau cuman mereka gak ngerti. Apa sih itu juga gak ngerti. Tapi ya setengahnya kita kasih pengetahuan juga sih soal Omroh itu apa. Apa sih tempat apa. Wow.